Nyobain smartwatch 100 ribuan, kira-kira bisa apa nih? Ya, ini dia E-Tel ISW011, baru sempet tayang ya videonya. Dari semua smartwatch yang udah pernah tayang di channel ini, berbagai macam harga ya. Baru nemuin sih ini ada smartwatch yang harganya cuma 100 ribuan, gak nyampe 200 ribu. Ini saya beli sekitar 160 ribuan deh, waktu itu ada flash sale. Paling murah setahu saya, yang pernah saya bawakan di video ini, di channel ini, ada di 200 ribuan lebih. Dan saat ini kalau saya lihat harganya berubah ya, naik di 189 ribu, jadi ini tidak ada flash sale. Di kesempatan kali ini saya akan tayangkan 2 buah smartwatch dari E-Tel, ya saya sebutnya E-Tel aja ya. Yang satunya ini saya lihat dan saya cari ini udah goib ya, alias sudah tidak keluar lagi, model yang tipe ISW12. Selama pemakaian saya, ISW12 ini si E-Tel, pendahulunya baterainya lumayan awet, cuma pengecasahannya pengisian daya ini cukup lumayan lama. Kalau saya lihat dari kedua displaynya, saya merasa lebih terang atau lebih cerah. Dia punya brightnessnya ini yang model terbarunya ya, E-Tel ISW011. Padahal ini dia punya setting brightnessnya sudah saya setting paling terendah ya, gak bisa sampai rendah sekali sih. Dan yang tipe pendahulunya juga saya setting paling rendah, tetapi paling rendahnya itu dia lebih turun lagi sih. Yang pertama, renang aman gak bang? Nah, kalau saran dari saya sih, ini smartwatch keduanya jangan dipakai untuk berenang, apalagi menyelam ya. Di sini tertulisnya water resistnya IP68, kedua smartwatch ini sudah tahan terhadap air, tetapi jangan yang terlalu berat. Mungkin kalau kehujanan atau cuci tangan masih bisa menurut saya. Saya udah sering bilang di semua video smartwatch ya, apalagi yang terutama ada built-in mic dan juga speaker. Di sini dia bisa bluetooth call guys. Takutnya, namanya smartwatch murah, ntar kalau kemasukan air rusak kan sayang aja gitu. Apalagi yang mahal, lebih sayang lagi. Daripada yang mengobatikan lebih baik mencegah. Ntar kalau sudah sampai rusak karena air, klaim garansi akan dibilang itu kelalaian kita. Yang kedua, untuk cara setting jam atau setel jam. Benda ini bukan jam tangan ya, tapi smartwatch guys. Untuk setting smartwatch itu berbeda dengan jam tangan. Jam tangan bisa manual, sedangkan smartwatch itu cukup mudah menurut saya. Tinggal koneksikan aja pairing ke smartphone kita melalui bluetooth, download aplikasinya, dan hubungkan. Biasanya langsung tersinkronisasi, dia punya waktu, tanggal, semuanya ya. Jadi langsung aja kita tinggal pakai gitu. Cukup simple, cepat, dan mudah. Nah, sekali lagi yang mau saya infokan, untuk kedua smartwatch ini aplikasinya berbeda ya, walaupun masih satu merek. Dia belum memakai aplikasi dari iTel sendiri, masih dari pihak ketiga, atau dari tipe aplikasi yang lainnya. Salah satunya adalah Fit Cloud Pro, dan yang satunya H-Band. Buat teman-teman yang masih baru pertama kali punya smartwatch, atau mau punya smartwatch pertama kali, cari dari aplikasinya itu cukup mudah, biasanya ada di belakang kemasan. Seperti ini tinggal scan aja dari HP kalian, kameranya. Kemudian di-download, kalau kalian tidak memakai iOS, bisa dari App Store. Untuk telepon dari WhatsApp, ini saya coba tes ya, menggunakan smartphone Android. Saya tes yang iTel terbaru, dia bisa memunculkan, atau mengangkat telepon langsung dari WhatsApp melalui smartwatch ini. Juga bisa atur volumenya, dengan memutar crowd ke atas ataupun ke bawah. Dan iTel pendahulunya, ini juga sama, masih bisa mengangkat telepon langsung, atau WhatsApp call dari smartwatch. Tetapi untuk tampilan volumenya ini berbeda, dia ada di bagian atas. Dan kita butuh di tap-tap gitu. Yang suka menanyakan raise to wake di smartwatch, saya akan jawab, setiap kali kalau smartwatch pertama kali pairing, biasanya dia langsung aktif tanpa harus disetting lagi. Atau misalnya dia tidak ada, atau tidak bisa disetting, kita bisa lihat di bagian aplikasi setting raise to wake-nya. Untuk kedua, smartwatch dari iTel ini, dia sudah aktif secara otomatis ketika pairing untuk raise to wake-nya. Untuk kedua tampilan smartwatch dari iTel ini juga terlihat mirip, dia punya menu split screen, kita slide dari kiri ke kanan, yang membedakan ada di bagian menu shortcut-nya, seperti ini. Untuk iTel yang tipe pendahulunya ini lebih dikit ya, tampilan menu shortcut-nya, sedangkan lebih komplit yang iTel terbaru. Lalu di bagian tampilan brightness kecerahan layarnya, saya merasa iTel yang pendahulunya itu lebih redup ya, dibandingkan iTel yang terbaru. Lalu di bagian crown juga ini fungsinya berbeda ya. iTel yang pendahulunya ini kalau saya double-click tidak bisa untuk mengganti tema atau view UI. Sedangkan iTel yang terbaru, saya double-click di bagian crown-nya bisa untuk ganti view UI atau tema. View UI atau temanya juga terlihat lebih banyak si iTel yang terbaru ini, beda satu aja sih. Kemudian di bagian screen time off, iTel yang terbaru ini 30 detik aja, lumayan sebentar ya. Sedangkan iTel yang pendahulunya yang pertama kali keluar, dia ada di 60 detik atau 1 menitan. Dan untuk build quality, body case, saya merasa yang iTel pendahulunya itu lebih solid, lebih berisi, lebih tebal, dan bobotnya juga lebih berasa guys. Kalau iTel yang terbaru ini saya melihat lebih kecil, mungil, slim, dan ringan. Kualitas strapnya juga berbeda menurut saya ya, lebih tipis di bagian yang iTel terbarunya. Model desainnya juga terlihat berbeda, dia mirip si Apple yang diselipin ke dalam. Jujur aja saya merasa lebih cocok atau lebih nyaman memakai strap yang si iTel yang terbaru ya, lebih cepat gitu instalasinya. Kemudian saya coba masukin selipin ke dalam gitu, strapnya sangat smooth saat pemasangan. Biasanya kalau yang diselipin ke dalam, suka seret tuh saya kurang suka. Kalau ini saya suka. Untuk raise to wake, berjalan dengan baik, lancar, tetapi bukan yang tercepat. Dia masih berasa ada jeda waktunya. Terlihat juga di bagian dagu iTel yang terbaru ini, dia punya watch face-nya, ini agak tebal ya, dagu bezel-nya. Untuk watch face analog detik juga masih patah-patah, sedangkan iTel yang pendahulunya ini sudah menyapu guys, keren. Untuk resolusi layar, saya melihat iTel pendahulunya itu lebih besar dikit dibanding yang terbaru. Baterai juga sama ya, lebih besar baterai kapasitasnya pendahulunya. Untuk strap iTel yang pendahulunya ini, yang pertama saya melihat lebih keren aja sih. Ini modelnya seperti jam tangan. Ada logo iTel-nya. Untuk ukuran sendiri juga saya merasa lebih besar, panjang di bagian lak-tulaknya ya, yang model pendahulunya ini. Saya ukur untuk ketebalannya sendiri, dia ada di 14 mm. Sedangkan lak-tulaknya ada di 53 mm lebih, hampir 54. Lebar case-nya 39 mm lebih, hampir 40. Dan lebar strap-nya ada di 22 mm. Harusnya sih sama ya untuk strap-nya lebarnya dengan yang terbaru. Keduanya sama-sama menggunakan quick release yang mudah dibuka pasang. Dan yang membedakan ada di bagian crown, model desainnya yang terbaru ini mirip si Apple ya, ngotak. Tetapi di bagian belakangnya masih menggunakan 2 pin charger magnet. Saya ukur yang terbarunya ini ada di 12 mm ketebalannya. Sedangkan lak-tulaknya lebih kecil ya, dia 46 mm lebih. Dan lebar case-nya 37 mm. Ya, strap lebarnya sama. Beratnya idle yang terbaru ini di 39,7 gram. Sedangkan idle yang pendahulunya dia ada di 44,7 gram. Jadi berasa lebih berat yang idle pendahulunya. Yang tadi saya bilang di awal ya. Terlihat dari body case-nya, bobotnya juga berasa lebih solid aja gitu. Untuk gonta ganti strap, ini cukup mudah ya. Yang tadi saya kasih tau dia ada quick release. Untuk setting Bluetooth call, kita tinggal slide ke bawah aja menu shortcut. Di sini terlihat ya, ada gagang telepon. Tinggal kita tap aja. Dan kita aktifkan menu atau fitur Bluetooth call-nya. Sedangkan yang tipe idle terbaru juga sama. Di slide ke menu shortcut-nya. Kita lihat dan kita aktifkan di mode audio panggilannya ini. Lalu brightness di outdoor gimana bang? Untuk brightness di outdoor ini lumayan aman sih menurut saya ya. Saya udah tes, dia punya kecerahan layarnya bisa terlihat dengan jelas. Dengan catatan setting brightness-nya ini saya full in. Yang pasti ketika setting brightness-nya dinaikin sampai full, dia akan mengurus daya baterai sih ya. Dibandingkan dengan AMOLED, dia memang agak lebih redup untuk layarnya. Cuma yang saya rasakan dengan penglihatan saya, smartwatch idle yang terbaru ini di indoor terlihat lebih cerah atau lebih terang dibandingkan idle yang pendahulunya. Dari kontras warnanya juga terlihat beda sih. Untuk kedua smartwatch ini di bagian layarnya menurut saya cukup bagus. Saya slide dari kiri ke kanan atas bawah, ini cukup ringan, responsif. Tidak ada masalah dan tidak ada lag. Tapi emang berasa animasinya ini masih ada kurang sih. Maklum ya smartwatch-nya di harga 100-200 ribuan ya. Yang menanyakan juga fitur blood pressure ada nggak? Ini saya jawab tidak ada. Untuk kedua smartwatch ini tidak ada ya fitur blood pressure. Ini cuma ada heart rate dan blood oxygen, SpO2 gitu. Lalu untuk fitur kalkulator, keduanya ada. Cuma beda tampilan aja. Tampilan UI-nya kalkulatornya ini berbeda. Ya kesimpulannya dari kedua smartwatch murahnya idle. 100 ribuan sampai 200 ribuan. Yang 200 ribuan ini saya beli waktu itu hampir menyentuh angka 300 ribuan guys. Kalau bagi kalian, menurut kalian ini lebih recommend yang mana nih? Kalian suka yang 100 ribuan atau yang 200 ribuan? Kalau saya pribadi, saya lebih suka dengan bentuk desain dan juga strap-nya yang model terbarunya. Karena lebih ringan, kecil, imut, strap-nya nyaman ketika dipakai. Tetapi kalau idle yang pendahulunya itu berasa lebih besar, tebal, dan strap-nya terbilang biasa aja seperti jam tangan pada umumnya. Juga dia lebih mahal ya. Tapi saya cukup suka untuk tampilan wash face analog jam tangannya. Ini nyapu gitu guys. Keren aja sih smartwatch di harga 200 ribuan ya. Dan saya menunggu smartwatch dari idle yang terbaru mengeluarkan tipe round screen. Yang pasti harganya ya murah juga sih.